Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Sobat Bediler Sebangsa dan setanah air Oke Teman-teman Dan pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit membahas tentang Apa ya Ada yang menanyakan Berapa sih harga laras Terus Berapa sih harga cincin, tabung, dan sebagainya Ya Kira-kira Untuk topic pembahasan kali ini Saya akan terangkan Dan bagaimana Harga, mulai dari harga Terus Apa saja yang harus diganti Oke Nah itu teman-teman Terus yang baru gabung silahkan di Subscribe dulu ya Karena subscribe itu gratis Jangan lupa like Comment Comment sebanyak-banyaknya Di komen aja Saya udah seneng Kalau Saya sempat bales Pasti saya jawab Jangan suka-suka untuk bertanya Kita sharing Berbagi ilmu ya Di dunia perbedilan Dan untuk pembahasan pertama Saya akan membahas tentang Apa ya Mulai dari Senapan Dan Saya sih biasanya Meng-upgrade senapan Unit Subinopa Terus Subtiger Nah udah itu aja Yang saya upgrade Jadi Buat teman-teman yang mau upgrade Senapannya Yang pertama itu Harus Yang pasti harus Ada dana ya Karena kalau gak ada dana Kita gak mungkin Bisa upgrade senapan Untuk Senapan Misalkan kayak Subinopa Mulai dari Sember ya Kita Biaya Sember Berapa sih Sember Subinopa Untuk pasarnya Saya akan Berikan jawabannya Yaitu Untuk Subinopa itu Sembernya itu Sekitar Sekitar Rp150.000 Jadi Teman-teman Sediakan Uang Rp150.000 Untuk biaya Mengganti Sember Karena Bila mana Kita masih Menggunakan Sember plastik Yaitu kita akan Sember Senapan Kita itu akan Rentan Kebocoran Atau Juga bisa juga Retak Karena tidak Kuat Menahan Angin Yang Sudah Tidak Menahan Angin Yang Banyak Ditampung Jadi tenaga Powernya Juga cukup Besar Yang Dihasilkan Surat Tadi Ada Gangguan Sedikit Terus Ya Seperti itulah Kurang lebih Untuk bagian Chamber Terus Bagian Tabung Dan Tabung Tabung Sendiri Saya Menggunakan Tabung P5 Dan Dimana Disitu Kelebihannya Untuk Tenaga Angin Yang Dihasilkan Dari Tabung P5 Itu Cukup Besar Jadi Kita Otomatis Harus Mengganti Semper Yang Tadi Saya Katakan Bahwa Semper Harus Menggunakan Semper Almonium Dan Untuk Biaya Tabung P5 Sendiri Yaitu Sekitar 125 Ribu Eh Enggak 100 Ribuan Lah 100 Ribuan Kok Enggak Nyampe 100 Ribuan Kok Nah Nah Itulah Dari Kelebihan Tabung P5 Itu Yaitu Dia Angin Yang Dihasilkan Keluar Dari Tabung Itu Cukup Besar Karena Pentilnya Itu 5 Mili Jadi Untuk Tabung Standar Itu 4 Mili Nah Itu Makanya Itu Kita Harus Yang Desember Untuk Memperkuat Agar Bila Mana Kita Mempah Banyak Itu Jadi Kuat Enggak Retak Nah Itu Untuk Biaya Tabung Terus Lanjut Laras Nah Laras Untuk Laras Ada Yang Panjang Berapa Untuk Subinopa Yang Saya Pakai Laras Itu 65 Centi OD 13 Untuk Alur 12 Dengan Laras Panjang Segitu Ya Lumayan Si Enak Buat Keukurannya Sebenarnya Untuk Laras Panjang Pendek Gimana Selera Kita Sih Kalau Menurut Saya Cukup Lumayan Enak Elegan Aja Dilihat Untuk Laras Panjang Tapi Lebih Enak Lagi Simpel Lagi Pakai Laras Pendek Bawaan Itu Bagus Tidak Kalah Sama Akurasi Untuk Laras Sama Laras Bawaan Subinopa Subtiger Dan Saya Malah Lebih Suka Pakai Laras Bawaan Karena Satu Masih Bawaan Fabrik Terus Akurasinya Juga Lumayan Baik Tidak Kalah Dengan Laras Laras 70 Atau 65 Senti Laras Upgrade 300 Ribuan Nah Itu Di Bagian Kayak Apa Ya Terus Mimis Yang Digunakan Untuk Mimis Biasanya Saya Gunakan Pakai CBS Mimis Keluarnya Itu Udah Cukup Bagus Saya Tidak Perlu Mimis Pake Mimis Import Segala Dan Lumayan Mahal Buat Saya Untuk Akurasi Biasanya Untuk Ada Yang Suka Nanyain Bang Gimana Cara Bedain Laras Asli Sama Falsu Ya Menurut Saya Yang Asli Menurut Saya Yang Asli Punya Jarak Standar Grouping Tertentu Di Jarak Sekian Meter Contoh Ya Laras Saya Di 25 Meter Itu Si Grouping Segini Ya Tutup Botol Lebih Kecil Lagi Tutup Botol Sprite Nah Itu Teman Teman Menurut Saya Itu Persis Saya Cermedakan Asli Tapi Kita Wajib Ketahui Juga Nah Dimana Ada Cirinya Logonya Atau Dibagi Laras Seperti Apa Dan Untuk Nah Itulah Menurut Saya Yang Situ Kayak Gitu Kalau Laras Itu Menurut Saya Ya Nah Untuk Laras Laras Apa Ya Update Ya Harus Harusnya Punya Garansi Untuk Garansi Ya Supaya Menjamin Dengan Keaslian Ya Ada Garansi Kan Kita Enak Ya Bisa Ganti Kalau Ngacak Gimana Kan Nah Itulah Teman Teman Bedanya Laras Panjang Sama Laras Pendek Terus Untuk Terus Sekitar 300 Ribuan Sudah Bisa Kita Nikmati Laras Lumayan Yang Saya Pakai H2S SJ Sudah Pernah Itu Lumayan Cukup Puas Bagi Saya Untuk Kelas Uklik Sub Innova Terus Selanjut Ke Bagian Cicin Disini Saya Pakai Cicin Model PCP Harganya Itu Sekitar 75 Ribuan Nah Itu Untuk OD13 Ya Untuk Laras OD13 Sekitar 75 Ribu Nah Sediakan Wajah 6 Ribu Untuk Cicin Terus Apalagi Popor Dan Popor Si Harganya Relatif Ya Popor Laras Terus Sama Cicin Tabung Semuanya Tergantung Seller Jadi Tidak Bisa Masin Harga Sekian Harga Sekian Jadi Kalian Pilih Toko Pilih Seller Yang Mana Yang Lebih Murah Terus Yang Bagus Menurut Kalian Itu Yang Cocok Tidak Beli Sudah Itu Aja Popor Saya Menggunakan Kayu Mangga Hutan Ada Yang Sember Kuning Sekitar 200 Ribu Sudah Dapat Popor Kayu Mangga Hutan Enak Sekali Ada Kan Yang Sember Sep Innova Yang Kimber Kuning Sama Sember Hitam Sama 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 Saja Sih Terus Untuk Gimana Sih Harus Ada Yang Tanya Lagi Harus Roba Apalagi Bang Kalau Pasang Laras Ya Pasti Ada Ada Yang Berubah Karena Nggak Semua Sember Bisa Menjamin Kepresisian Sama Sember Pipa Bawaan Yang Kita Punya Jadi Kita Harus Ngakalin Lagi Entah Itu Di Bagian Apa Kayak Kemarin Saya Beli Sember Canon Seperti Itu Ada Yang Gak Presisi Saya Baru Kemarin Beli Chamber Yang Canon Itu Tunggak Presisi Sama Sekali Saya Tau Itu Sudah Nggak Di Apain Sekarang Saya Pusing Saya Pengen Ken Sember Yang Biasa Aja Yang Plastik Untuk Kenan Lumayan Itu Sekitar 200.000 Untuk Sember Aja Itu Yang Almonium Tapi Terus Terus Untuk Sep Innova Sekitar 150.000 Nah Itulah Bagian Apalagi Terus Chamber Di Bagian Biasanya Kalau Baru Pasang Chamber Innova Itu Almonium Suka Nge Post Di Bagian 4L Nggak Masuk Angin Nah Itulah Kita harus Ngakali Lagi Kita harus Pengalaman Juga Tips Saya Untuk Pemula Yang Belum Tahu Tapi Pengen Upgrade Yaitu Kita Kasih Kita Beli Aja Parpat Yang Diperlukan Untuk Senapan Kita Dari Cincin Chamber Tabung Sama Itu Aja Sih Kita Bisa Kasih Ke Bengkel Senapan Nah Kita Kita Kasih Aja Jangan Di Kerjaan Sendiri Kalau Kita Nggak Bisa Menambah Pusing Tapi Wajib Untuk Kita Tahu Isi Senapan Yang Kita Punya Kita Berani Bongkar Nah Kalau Nggak Bisa Ya Udah Kita Kasihin Aja Pusing Pusing Itu Namanya Bengket Tahu Kesalahan Kita Dimana Nah Terus Gimana Lagi Ya Nah Untuk Di Bagian Grendel Biasanya Di Pengait Grendel Itu Suka Ada Masalah Ya Nggak Ngait Terlalu Panjang Atau Nggak Nyantel Ke Bagian Yang Pencetan Buat Grendel Tuh Biasanya Ke Belakang Grendel Disitu Biasanya Suka Ada Masalah Tapi Kalau Chamber Presisi Itu Pasti Nggak Bakalan Saya Biasanya Masalah Disitu Udah Tiga Kali Saya Beli Chamber Jadi Ya Gitu Untuk Teman Teman Yang Mau Upgrade Senapan Silahkan Silahkan Beli Kuduk Kemula Ya Parpat Nanti Dulu Aras Cincin Ukuran Tabung OD 22 Untuk Sepin Apa Ya OD 22 Biasanya Cincin Untuk OD 22 Terus Cincin Laras Untuk OD 13 Yang Biasanya Kan Itu Ada Keterangan Cincin Untuk Laras Ode Berapa Ode 13 Bilang Aja Di 13 Untuk Unit Sub Innova Itu Aja Keterangan Biasanya Kalau Beli Tokopedia Terus Tabung Terus Aja Keterangannya Tabung P5 Untuk Unit Sub Innova OD 22 Nah Itu Terus Untuk Sember Tulis Lagi Keterangan Sember Sub Innova OD 22 Udah Paras Sama Seperti Tadi Paras Panjang 65 Paras H2S Panjang 65 Centi Atau 70 Centi Mana Yang Kalian Suka Terus Ya Itu Tadi Silahkan Kalian Beli 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 Aja Dulu Yang Saya Katakan Tadi Sember Tabung Terus Cincin Sama Laras Jangan lupa Beli Kita Langsung Ganti Dalam Anja Tapi Untuk Bawaan Tabung Masih Bagus Tapi Kalau Sekaranya Cet-Cet Dikit Tidak Sekaranya Kalian Ragu Ya Ganti Aja Yaitu Sudah Kumpul Semua Nah Baru Kalau Nggak Bisa Kita Butuhin Aja Sendiri Buka Bongkar Sendiri Kalau Nggak Bisa Masih Nggak Bisa Yaudah Kita Serain Aja Ke Bengkel Untuk Biaya Yaitulah Sekitaran Untuk Popor Sama Popor Juga 250 Popor 200 Saya Biasanya Belinya Di Tokopedia Kalian Tinggal Klik Aja Nama Laras Nama Kebutuhan Yang Kalian Pengen Yaudah Itu Aja Terus Yaudah Ya Saya Rasa Cukup Sekian Video Tutur Cara Mengupgrade Senapan Angin Untuk Ini Sub Innova Atau Sub Tiger Sama Aja Saya Akhiri Video Kali Ini Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Saya Sampai Selesai Jangan Lupa Like Comment Subscribe Di Comment Aja Sebanyak Jika Ada Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Saya Jawab Sebisa Saya Dan Semua Saya Kita Sharing Belajar Sama Sama Saya Juga Tidak Pengalaman Tidak Tidak Pernah Menguas Senapan Lah Napan Kasuk Klik Innova Tanger Itu Terima Itu Belum Belum Berhasil Itu Pun Ya Kesalahan Tidak Presisi Jammer Ya Secara Sisi Lebih Enak Satu Innova Ya Tau Mungkin Saya Sudah Klop Sama Satu Innova Terus Ya Sudah Gitu Aja Ya Di Comment Ya Sebanyak Banyak Lupa Subscribe Ya Ada Tulisan Subscribe Di Bawah Silahkan Diklik Aja Terus Bunyikan Tanda Lonceng Biar Teman Tidak Ketinggalan Video Video Terbaru Dari Saya Salam Olahraga Untuk Briller Seluruh Indonesia Dimanapun Anda Berada Salam Satu Laras Dari Karawang Jawa Barat Karawang Tau Kan Oke Teman Teman Selamat Berjumpa Lagi Di Lain Waktu Di Channel Camping Hunter Nanti Saya Akan Buat Video Hunting Saya Juga Nanti Mau Ngerakit Bocap Tapi Belum Ada Dana Untuk Saat Ini Sudah Enak Saja Saya Agar Channel Ini Bisa Berkembang Dengan Baik Kedepannya Terus Memperbaiki Memperbaiki Oke Jangan Ragu Ragu Kalian Bisa End Epi Saya Arief Arief Se Se Arief Se Kalian Bisa Tanya Tanya Disitu Dan Mohon Maaf Jika Saya Belum Bisa Kasih Nomor Rue Kalian Bisa Epi Tanya Di Epi Di Inbox Aja Nanti Saya Insya Allah Saya Bantu Oke Sekian Video Dari Saya Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Ataupun Yang Belum Saya Ucapkan Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Terutama Comment Saya Suka Sekali Yang Comment Mau Bertanya Saya Suka Sekali Kita Saling Bantu Oke Teman Teman Saya Akhiri Saya Lagi Di Kuburan Lagi Panen Rekarang Lagi Panen Terima Kasih Saya Hiri Bidak Kali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Laras Seluruh Bener Indonesia Oke